Tempo.co, Jakarta, Komisi Hak Asasi Manusia Nasional Indonesia membuka peluang untuk memeriksa 25 petugas polisi yang disebut Kepala Kepolisian Nasional Listio Sigit Pabowo Non-Profesional dalam melakukan fungsi mereka mengenai kematian Brigadir JIS No Priyansah Yosua Huta Barat. Komisaris Komisi Hak Asasi Manusia Nasional, Beka Ulung Habsara, mengatakan mereka bisa memeriksa 25 orang jika perlu. Beka menyatakan bahwa Komisi Hak Asasi Manusia Nasional belum menjadwalkan pemeriksaan 25 orang. Tapi dia menganggapnya bukan tidak mungkin. Belum, kami belum menjadwalkan, tetapi itu mungkin, kata Komisaris Komnas HAM Beka Ulung Habsara di Akarta, Jumat, 5 Agustus 2022. Komnas HAM, menurutnya, akan bekerja sesuai dengan tahap yang ada. Secara khusus, Lembaga Hak Asasi Manusia menjadwalkan ujian tes balistik. Namun, jika tim saib bertiba, Komnas HAM juga akan segera melakukan ujian atau meminta informasi. Tetapi ketika ditanya tentang 25 petugas polisi, kami belum memutuskan, kata Beka. Mengenai pemeriksaan tes balistik, Komnas HAM akan mengeksplorasi beberapa hal, seperti penggunaan peluru, catatan senjata di mana, jika ada peluru yang pecah atau tidak. Beka mengatakan bahwa jika sebuah peluru meledak, jika polisi menemukan fraksi atau tidak, termasuk konfirmasi temuan lain dari tim polisi khusus dalam kasus kematian Brigadir J. Sampai sekarang, Beka mengaku tidak mendapatkan informasi tentang siapapun yang hadir, termasuk jumlah personel yang datang ke kantor HAM Komnas untuk memberikan informasi. Tetapi mereka dengan jelas mengkonfirmasi bahwa pagi ini akan tiba di Komnas HAM, katanya. Kepala Umum Kepolisian Nasional, Listio Sigit Pabowo, mengatakan bahwa 25 orang yang menganggap diri mereka profesional kecil dalam melakukan fungsi mereka telah mengalami ujian oleh Irsus Tomsus Polri di bawah kepemimpinan Inspektur Jenderal Pengawasan Umum Polisi Agup Gudi Marioto Marioto. Listio bahkan telah menghilangkan 10 orang dari posisi mereka. Mereka yang telah dihilangkan adalah 1. Inspektur Umum Ferdi Sambo 2. Brigadir Hendra Kurniawan 3. Brigadir Beni Ali 4. Kombes Heni Setiawan Nugraha Nasion SIK 5. Kombes Agus Nurpatria 6. AKBP Arif Rahman Arifin 7. Kompol Baikuni Wibo 8. Kompol Cuh Putranto 9. Kompol Ridwan Nelson Subangkit SHS IKA 10. AKP Yusariza 10 petugas sekarang menerima posisi di bagian layanan markas Kepolisian Nasional. Kepala Kepolisian Nasional mengatakan bahwa mutasi itu dilakukan sehingga penyelidikan kasus kematian Brigadir J di masa depan dapat bekerja. Kepala Kepolisian Nasional